Oke baru deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kemuncul bro Ricardo asik Kalo ketemu kita jangan dilawan kabur aja Ntar mati Ya karena ini udah sore banget Aduh Jadi capek banget hari ini Gue udah bikin 3 konten cuy Ini demi kalian juga karena udah Manggio-manggio banget bang Konten bang, konten bang Dan mudah-mudahan Kalian yang udah selalu support gue Yang selalu ikutin channel gue Dan mudah-mudahan kalian sehat selalu Kalian diberikan selalu rezeki amin Amin Si postingannya cuy Si videonya Jadi biar kedetek lagi sama youtubenya Soalnya dari kemarin gue dolar kuning mulu Dan itu susah banget Dapet viewersnya Gue upload pun gak nyampe ke kalian Gitu lah cuy Jadi biar Kalian Apa namanya Like videonya Terus Comment oke Nah cuy Sebenernya di video kali ini cuy Karena kenapa Mau Nyalain motor ini Dan gue Pake motor ini Jemput ayam Pake si asbun gitu kan cuy Anjoy Seru gak tuh Ini Rekomen banget Bang Bang Jemput Apa Jemput maya pake reking bang Pake si asbun bang Yaudah Cukup terakhir Cuma Kalian cuy Cuman Ini copot Dan Tapi Tenang aja cuy Karena gue udah Langsung aja Pasangin Nah jadi ini gue beli Baru nih Ini Apa namanya Selang buat Oli samping Dari Apa namanya Tupel Dari Kompanya cuy Dari kompanya Nah jadi Motor ini tuh Kemarin kan Sempet turun mesin cuy Gara-gara Selangnya Copot Gokil kan Itu Selang cuman Berapa puluh ribu Turun mesin Habis ratusan ribu cuy Nah makanya Sekarang gue Gantinya Pake Yamaha original cuy Yamaha original Tapi ini Mahal banget cuy Lima puluh ribu Segini doang Kalau yang biasa Mungkin Tiga puluh ribu Atau dua puluh ribu Tapi gak apa-apa Mending yang Apa Yang Lima puluh ribu Sekalian Tapi memang Apa namanya Awet gitu kan cuy Dan aman Daripada gue turun mesin Mending beli ini cuy Iya gak sih Kalian juga awas cuy Jangan tergiur Sama yang murah-murah Karena kenapa Karena Kalau misalkan Sampai turun mesin Itu Abisnya bukan lima puluh ribu cuy Tapi Ratusan ribu Apalagi Stangnya dapet Seharinya dapet Parah banget cuy Mungkin yaudah Ini Kita gampang aja Apa namanya Gak usah ke bengkel Pake yang terlunya cuy Dan dia juga gak bisa Pake Apa namanya Pake motor-motor yang kayak gini Jadi ya Gak tau dah Mungkin Kita ajarin aja Kali ya Kalian komen aja di bawah cuy Gue harus nonton apa Gue harus ngontain apa Gue bakal ingin ikutin Apa yang kalian mau cuy Oke Kita buka dulu semuanya cuy Jadi Gue juga mau pasangin ini nih Pasangin ini Disini cuy Jadi biar Keren aja lah Gitu cuy Ini gue dari si MJB Stang juga baru Gue ganti Stang MJB Ini emang enak banget cuy Si stang MJB ini Gakil kan Oke Kita lanjut nanti Kalau udah dikit-dikit Ini dari Tasik Bandung tuh Harus prepare banget cuy Karena Aduh Takutnya kenapa-napa cuy Dan gue bakal otw Sendirian doang cuy Gitu kan Makanya harus Bener-bener prepare Ini Oke Oke Ini oke Apa lagi ya Oh Ini lampu nyala gak sih Bentar Gue Ini dulu cuy Tapi sih Kalau dilihat dari sini Ini nyala cuy Oke lah Karena aman Sekarang Kita pasangin dulu Tanky-nya lagi cuy Bulan banget loh si asbun Gak dinyalain cuy Bakal Kenapa ini nih Kenapa suka Biasa Tukunya Yang stainless cuy Gue juga Nah gitu kan cuy Nah Terus Oh iya Ini belum di ini cuy Kita pasangin dulu baut Bautnya tuh Baut 12 cuy Dan cuy Apa kita Samperin Pak Iting kali ya Gue sih penasaran cuy Dia kan punya itu tuh Punya Apa namanya Punya motor M.E. King Kenceng tuh Apa kita ajakin aja kali ya Ajakin sama R.E. King cuy Kalian Tank aja dah Bang Iting Nah Kita Sekarang Liatin Poh Bagusan gak pake ini Kalo menurut gue sih Bagusan pake ini sih Nah kalo menurut gue sih Bagusan kayak gini Kalo menurut gue Terus Tadi Mana ya Bautnya pun Oke cuy Jadi Gue ini Bener-bener Baru pertama kali lagi Ngejakin cewek Naik R.E. King Gitu loh cuy Sebenernya gue Kayak ngerasa trauma aja sih Gue Ditinggal kawin lagi kali ya Ya gapul Gue udah 3 kali Anjir nih Ditinggal kawin cuy Apa Naya Kawin juga sama orang lain ya Mudah-mudahan Sama gue Jodhonya cuy Sampai pelaminan Pokoknya amin Kalian doain aja Terus Kalian support juga Konten-konten gue Sama dia cuy Gue juga Sebenernya Kalo yang lain kan Kayak Apa ya Ketemunya di konten doang Kalo Naya Emang Sebelum konten Gue udah ketemu gitu loh cuy Cuman karena Gue Pas upload di TikTok itu Kayak Kalian banyak banget Bang ajakin naik Si asbun bang Kontenin di youtube dong bang Makanya gue Ya udah jawabin aja Sekarang Gue ajakin naik lah Kita kontenin di youtube Oke Ini udah Kenceng Oke Dispasangin Gue sih murinya Ini motor Gak ada ininya cuy Gak ada oli sampingnya gitu kan Makanya Kita isi dulu cuy dikit Oke Sudah Tapi adam cuy Belum sih Baru beduk Bismillahirrahmanirrahim Semoga nyala cuy Nanti kita lanjut Setelah magrib aja kali ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nyala cuy Oke lah Motor ini udah nyala Pokoknya Kita liat ekspresi Naya Kalo pas ketemu gue cuy Gue pake motor ini Karena Gue kalo misalkan main sama Naya Itu Kebanyakan pake Vario cuy Pake yang si Vario itu Cuman Pernah sekali doang Dia Itu juga Dapet maksa banget cuy Naik motor ini nih Naik motor si Jet Egg cuy Nah sekarang Gue udah tau nih Dia pake motor ini Motor ini kan geter Geter ke Mana pu Geter cuy Nah makanya Gue Di Jemput pake motor ini Dan gue juga Mimpi banget Dari dulu cuy Punya cewek tuh Mau diajakin Naik Air Haking Karena motor Air Haking Itu Motor kesayangan gue cuy Si Umar pun sama Dan si Umar Sekarang lagi di Hospital lagi di rumah sakit lagi karena dia mungkin merenging kayaknya, ngadat marah dia gak diurus jadi dia malah ngambek cuy oke brodi jadi sekarang gue ada di bengkel nah ini prepare terakhir sebelum gue ke bandung gue bakalan cek dulu apa namanya apa yakin kaki-kaki ini cuy motornya cuy ini apakah bubuk apa tidak gitu kan cuy jadi biar nanti safety ya pak yakin ya nanti safety pokoknya biar nanti ke bandung kebucinnya lancar ya pak yakin ya tauin ya pak yakin ya seger gimana pak oka parah kebucin mulu selagi ada selagi ada gasken sayangi nikmati jalani syukuri bener ini bener ayo gak saya uang aku ma silih asah silih asum silih asah ha 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 uang ngamak gak mengecewa ma aku ma ha tau gak lagi masih ada mah Oke lanjutkan lah kalau udah enggak ada mah ya gimana lagi pokoknya mudah-mudahan Naya suka dibonceng sama rx-nya pekin ya enak Naya belum pernah katanya pekin belum pernah naik motor rx-king terus naik juga motor paling metik doang katanya Astagfirullahaladzim waduh cuy lihat cuy ada keajaiban di motor ini cuy waduh kok iso yoh anjoy waduh laharnya bubuk ini laharnya waduh kok karet bisa kayak gitu ya pengen ini kita ganti karetnya sama yang baru terus original cuy jangan sampai beli yang kwe-kwe lokal karena ya nanti jajannya lebih gede cuy ini mending yang ori sekalian apalagi pekin udah itu aja semoga aman itunya wah itu tergeru sedikit ya efek lah karena bubuk padahal ini laharnya original cuy tapi ya begitulah karena dipakai jengat-jengat terus si asbun cuy jadi umurnya udah kemakan Oke pokoknya nanti kita lanjut lagi cuy nanti tinggal finishing disetting aja mau nyeting motornya lalu kita besok berangkat oke ya Brodi jadi ini ada tambahan ini udah beres ya pekin ya udah beres nah ini ternyata kabar koplingnya lokal ini gimana liatnya lokal Pak Ikin ya apanya bedanya ininya jadi itu guys jadi perbedaannya tuh disininya nih ini sama itu beda cuy kalau yang ini lokal katanya pentesan nggak enak tapi mudah-mudahan diganti jadi enak cuy biar besok ngebucinnya enak anjay nyepungin aja nggak ya oke guys jadi sekarang udah beres ini pekinnya gua suruh ini aja cuy gua suruh menerik aja kalau salah setiknya nih gua aja tuh yang nyeting ini tinggal finishing nanti setelah ini kita bisa berangkat selesai Terima kasih. Oke lah, pokoknya tunggu aja video selanjutnya. Gua jemputin ayam. Oke, see you guys. See you guys. VD, udah siap. Sub indo by broth3rmax